Apakah Anda memperhatikan bahwa dalam jadwal kerja IDF yang dirilis sepanjang bulan September, tidak ada acara yang mencantumkan Vrien dan Becky bersama-sama? Dari apa yang saya lihat, Vri dan Becky memiliki acara terpisah sepanjang bulan September, baik itu tamu, pemotretan, atau jalan-jalan ke luar negari. Hal ini membuat para penggemar rindu melihat Vrien dan Becky bersama bulan ini. Saya pikir alasa, mengapa Vrien dan Becky mengadakan acara terpisah bulan ini adalah karena mulai bulan depan dan berlanjut hingga tahun depan, mereka akan bekerja bersama siang dan malam untuk syuting film mereka Uranus 2324, seperti yang disebutkan oleh Vrien dan Becky sendiri. Targetnya adalah merilis film Uranus tahun depan. Jadi, saya yakin kita akan menikmati momen Vrien dan Becky dalam beberapa bulan mendatang dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, mereka juga memiliki serial mendatang tahun depan yang sangat kita nantikan. Saya yakin akan ada banyak bintang tamu dan acara untuk Vrien dan Becky tahun depan, Baik lokal maupun internasional, sebagai bagian dari promosi film mereka. Yang ditargetkan akan dirilis di sekitar 20 negara di Asia, Amerika, dan Amerika, Eropa. Jadi, bagi kami para penggemar, mari bersantai saja untuk saat ini dan jangan terlalu memikirkan hal-hal hanya karena kita tidak melihat mereka bersama di akara. Biarkan mereka terus membuat kita rindu dengan kejadian-kejadian mereka saat ini di bulan ini, karena saya yakin di bulan-bulan mendatang, mereka akan mengisi kita dengan kejadian-kejadian seru, gembira, dan manih yang tidak kita duga dari Vrien dan Becky. Terima kasih.